Intro Semua dari kita memiliki emosi dalam bentuk dan intensitas yang berbeda-beda. Dan semua dari kita mengasosiasikan emosi tersebut dengan memori yang berbeda-beda juga. Sesaat lagi, kalau berhasil, saya akan menunjukkan kepada Anda emosi dan memorinya. Bersama bintang tamu saya, Caca Frederika. Hai Caca. Terima kasih sudah datang di Lintas Imaji. Sudah siap? Siap dong. Sebelum dimulai, konfirmasi. Saya gak minta kamu pura-pura ya? Enggak. Kamu gak tau mau ngapain? Enggak tau. Enggak ada rekayasa juga? Enggak penuh idea. Oke, ikuti saya. Jok. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk ngurusin suami dan tangga. Ah, oke. Ngurusin suami atau ngurusin rumah tangga? Ngurusin suami dan rumah tangga dong. Terus gimana? Acting, karir, nyanyi, and so on, and so on. Kalau nyanyi kan emang enggak. Aku sekarang paling bawain acara off-air dan on-air aja. Terus abis itu keluar kota paling untuk urusan. Aku kan jadi beauty speaker juga kan. Jadinya aku keliling Indonesia tuh buat ngobrolin tentang make up, tips and trick make up. Aku kan one of beauty speaker untuk salah satu brand lah. Oh, oke. Kamu ngomong tentang kecantikan gitu. Yang denger udah langsung cantik. Yang denger adalah orang-orang yang interest dengan kecantikan. Kenapa masuk ke dunia itu? Dunia entertainmentnya kayaknya malah ditinggalkan pelan-pelan. Enggak sih. Kalau aku ninggalin dunia entertainment sih enggak sama sekali. Aku tetap maintain di dunia entertainment. Cuman, sekarang kan posisi aku statusnya sudah menikah. Oh, oke. Jadi, ya aku harus lebih tahu diri lah gitu. Dan orang tuh hidup punya harus punya prioritas menurut aku. Dulu waktu aku masih SMP, SMA, prioritas aku adalah karir. Jadi aku sebisa mungkin menangin karir aku. Which, prioritas kedua aku adalah pendidikan. Ketika aku masuk ke dunia kuliah, pendidikan jadi prioritas nomor satu. Jadi, kehidupan aku di dunia entertainment jadi prioritas nomor dua. Ketika aku udah menikah, kehidupan rumah tangga aku jadi prioritas nomor satu. Yang lainnya nomor dua dan tiga. I see. Pemirsa sudah dengar semua, itu namanya adalah sebuah asosiasi. Iya kan? Di mana mungkin bagi Anda jika mendengar kata pendidikan, seandainya kamu masih kuliah ya? Iya. Mungkin hanyalah di pendidikan, so what gitu. Bagi kamu peratus nomor satu ya? Iya. Nah, seandainya Anda mendengar kata rumah tangga, mungkin hanya sebuah kata bagi kamu adalah prioritas nomor satu. Iya. Nah, itu namanya asosiasi kata. Iya. Karena ini lintasi maji berhubungan dengan imajinasi. Sebenarnya dengan asosiasi kata. Saya akan mencoba sebuah teknik namanya anchor. Anchor bahasa Inggrisnya jangkar. Tapi dalam sebuah teknik neurolinguistic programming, anchor adalah di mana kita mengasosiasikan satu hal dengan hal yang lainnya. Oke. Kalau news anchor? News anchor membawa acara berita. Beda. Hampir sama sebetulnya. Dia mengankarkan dirinya dengan news. Oh, iya. Yang bacain news, anchor kan? Iya, betul. Contohnya misalnya begini, kalau saya sebutin siang, kamu sebutin? Malam. Nah, pikiran kamu mengasosiasikan siang dengan malam. Oke, aku mau think out of the box lah. Saya coba sekali lagi. Oke, panas? Tidak. Tidak, kelamaan. 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 Kami mikir. Nah, jika tidak natural, anchornya akan terhambat dan tidak ada aspek emosional. Oh, gitu. Begitu. Suami? Ah, tiga detik. Saya hitung. Langsung mau ngomong istri tadi. Tapi mau sosok yang think out of the box. Jadi jawabnya harus satu detik. Oke. Begitu ada tiga detik, itu sudah masuk ke logical cortex. Oke, sekarang aku sama, Mas Romy. Air. Tidak. Ah, pinter kamu ya. Lagi, lagi, lagi. Oke. Pesawat. Kursi. Kok bisa? Pesawat duduk di kursi dong. Nggak bisa berdiri kan di pesawat. Kalau di pesawat, nggak bisa berdiri dong. Makan? Celana. Orang makan harus pakai celana? Salah. Kalau banyak makan, celana nggak muat dong. Oh, ya benar. Benar dong? Aduh, celana pinggangnya nggak muat. Kayaknya kebanyakan makan. Benar, benar. Benar dong? Nah, kalau kita? Putih. Kalau kita putih. Itu udah general ya? Udah general. Nah, sekarang kita akan balik ke prosesnya. Oke. Bayangin sebuah TV. Iya. Isi dengan kata-kata di situ. Saya yakin sudah ada kata dalam TV-nya kamu ya. Oke. Oke, sudah ya? Iya. Ini akan saya percepat, pemirsa. Di sini sekarang Caca sudah meningkatkan sebuah kata. Saya akan mencoba meng-anchor kata tersebut dengan sebuah emosi terlalu. Kalau berhasil, mungkin bagi Anda kata-katanya hanyalah kata-kata biasa. Tapi bagi Caca akan mencetakan efek yang berbeda. Fokusin katanya ya. Iya. Oke. Bayangin kamu masuk ke dalam TV-nya. Kamu pegang remote-nya. Iya. Tangannya buka. Ini remote-nya. Oke. Oke, dipegang. Oke. Bayangin kamu pencet biar brightness-nya bagus. Jadi kamu lihat bercahaya, cerah, merah. Bayangin kamu kencengin volumenya. Seolah kamu dengar ini katanya diucapkan oleh seseorang. Sudah? Sudah. Ini adalah emosinya dulu. Oke. Bisa berhasil, bisa gagal ya. Iya. Emosinya dulu ya. Oke. Kalau saya berhasil meng-anchor keduanya. Enggak belum-belom. Oh, belum. Oke, pemirsa dirumah. Ini adalah reaksi atau emosi yang akan saya anchor terhadap kata yang dipikirkan oleh Caca. Jadi kalau kata tersebut berhasil saya anchor, akan menciptakan reaksi berantai. Di mana kamu akan bereaksi. Nah sekarang pikirin katanya ya, yang ada di dalam TV-nya ya. Anehnya nanti, saat itu terhubung, bayangkan, pernah gak kamu membayangkan sesuatu yang begitu kuat gitu? Mungkin dalam keluarga, papa, mama kamu, salah satu dari mereka, wajahnya pasti mirip sama kamu. Iya. Hubungkan es, perkuat. Oh, hiya. Ha, 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 ha. Sub indo by broth3rmax